Sosok Usman Ali Salman, tertawa puas di samping Gus Miftah saat penjual es teh disebut goblok. Inilah sosok Usman Ali Salman. Ia disorot karena tertawa puas di samping Gus Miftah saat penjual es teh disebut goblok. Gus Miftah, pencerama sekaligus utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, menjadi sorotan publik. Pria berambut gondong itu viral karena diduga menghina penjual es teh. Gus Miftah memaki dan mempermalukan pria penjual es teh saat dirinya sedang berdakwah di Magelang. Dalam sebuah video yang viral momen itu terjadi saat Gus Miftah mengisi pengajian di Magelang, Jawa Tengah. Ia bertanya soal es teh yang dijual pria tersebut sambil mengucap kata kasar. Terlepas dari itu, publik juga menyorot pria yang ada di samping Gus Miftah. Pria tersebut mengenakan jas hitam, peci hitam. Mengenakan kacamata, pria yang disebut-sebut pengasuh salah satu pondok pesantren tersebut juga menjadi sorotan. Dia nampak yang menerjemahkan ucapan dari jemaah yang meminta agar dagangan es tersebut diborong Gus Miftah. Pria berjas hitam tersebut menunjuk ke arah penjual es teh yang menawarkan jualannya di hadapan para jemaah. Tak hanya itu, pria berjas hitam tersebut juga nampak tertawa terbahak-bahak ketika Gus Miftah mencela penjual es teh. Sementara itu, tokoh agama yang ketawa ngakas saat Gus Miftah menghina penjual es teh menjadi sorotan. Identitas pria yang berada di samping Gus Miftah itu pun terungkap. Identitasnya adalah bernama Usman Ali Salman. Pria tersebut kelahiran 5 Juli 1974. Sementara itu, berdasarkan informasi profil Ki Usman Ali underscore Alhuda, Kiai Haji Usman Ali itu adalah pengasuh pondok pesantren, Ponpes, Api Alhuda Nepat, Magelang.